Sebelum nonton, jangan lupa teman-teman buat di-like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi. Syukurlah, Nay. Sekarang kamu sudah sadar. Tunggu sebentar ya aku panggilkan dokter. Ada apa dengan Naya? Kenapa dia tidak mengenaliku? Apakah mimpiku kemarin bahwa Naya dirasuki oleh arwahnya Rina adalah benar? Aku juga melihat seberkas cahaya yang keluar dari tubuh Naya pada saat Naya dinyigit ular. Apakah mungkin itu arwahnya Rina? Oh, Pak dokter. Teman saya, Naya, sudah sadar saat ini. Tapi dia tidak ingat dengan saya, dokter. Kalau begitu, saya akan ke ruangan teman Anda untuk memeriksanya. Dokter, apakah Anda pernah melihat kasus arwah yang memarasuki tubuh manusia? Hmm, itu tidak mungkin terjadi. Saya tidak pernah melihat kasus semacam itu. Oh, baik dokter. Mari kita ke ruangan teman saya. Syukurlah, kamu sudah sadar. Saya akan memeriksa kamu dulu ya. Saya lihat semuanya tampak baik-baik saja saat ini. Untunglah teman Anda membawa ke rumah sakit ini sebelum mista olor tersebut menyebar ke seluruh tubuh Anda. Sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya ingin pulang, Pak dokter. Jika kamu tidak merasakan keluhan seperti pusing atau mual, kamu bisa pulang. Tapi sampai di rumah, kamu harus istirahat total ya. Baik, dokter. Naya, kamu benar tidak ingat sama aku? Maaf. Taiga, aku ingat kok. Tadi aku cuma pusing saja. Oh, syukurlah, Naya. Tadi aku sempat berpikir yang aneh-aneh. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati sabar bentar lagi sampai ke sekolah hei hantu kagibun Senna Jutsu sudah lama aku mencarimu sekarang waktunya kamu harus kembali ke neraka serem banget setannya disedot sama si malaika selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati aku setiap pulang sekolah di hari Rabu aku datang kesini untuk mengunjungi makamnya aku kesini untuk mendoakannya agar ia tenang di alam sana dan aku ingin mengucapkan maaf kepadanya jadi selama ini kamu merasa bersalah kepadanya tidak ada sedikitpun kamu melupakannya kamu yang sabar ya gak aku selalu mengingatnya bahkan dia datang dalam mimpiku dan anehnya aku bahkan melihatnya dia ada dalam dirimu tidak mungkin ya taiga sebenarnya orang yang baik dia tidak jahat akulah yang salah paham padanya apa sebaiknya aku hentikan saja niat balas dendam ini hei Rina kenapa kamu tampak murung hari ini kunti sepertinya sudah saatnya aku harus kembali aku ingin menyudahi balas dendam ini kunti loh Rina tapi kenapa kamu itu masih punya waktu dua bulan loh untuk menuntaskan segala masalahmu di dunia ini tapi kunti aku sudah tidak dendam lagi sama taiga dan aku juga tidak punya keluarga lagi karena dari kecil aku sudah dipanti asuhan nah justru itu Rina kamu bisa cari tahu siapa keluarga kamu sebenarnya bagaimana kunti aku harus mencari tahu itu keberadaan keluarga aku yang sebenarnya karena saat itu sedang hujang badai gilat menyambar dan bapak panti menemukanku sudah tergeletak di depan pintu bapak panti hanya melihat dari kejauhan seorang wanita yang memakai payung biru dengan baju putih dan bawaan merah yaudah Rina kita cari sama-sama yuk keluarga kamu sudah lah kunti lebih baik aku pulang saja karena kalau memang aku masih punya keluarga pasti mereka datang mencari aku bukan tapi hingga saat ini tidak ada yang pernah mencari aku bukan jadi mungkin memang aku sudah tidak punya keluarga lagi Malaikat jangan Rina kamu jangan pergi siapa yang memanggilku hei wahai manusia apakah kamu bisa melihat aku tentu saja aku bisa melihatmu Malaikat karena sebenarnya aku adalah arwah yang bersemayam di tubuh manusia ini oh jadi kamu memanggilku karena ingin kembali ya baiklah akan kubukakan pintu untuk kelangit kenapa ada foto semasa bayiku disini kenapa ada di kamarnya Naya wahai arwah yang bersemayam di dalam tubuh manusia cepat kamu keluar dan segera masuk ke dalam portal tersebut untuk kembali ke langit aku berbuat pikiran aku belum ingin kembali kamu dengar kan Malaikat Rina belum ingin kembali silahkan kamu pergi dari sini apa sebenarnya hubungan Rina dan Naya jawabannya akan terungkap di episode berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati